Intro Kiai Hamid yang menciptakan kalimat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Khusus NU Pada umumnya umat islam mengakhiri keramah atau surat menyurat keagamaan dengan kalimat Bilahi Taufiq wal Hidayah Atau Wallahul Mofiq ila Akiomit Torik Yang diucapkan atau ditulis sebelum salam penutup Tetapi tahukah mereka siapa pencipta kedua kalimat tersebut? Pencipta kedua kalimat itu adalah Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal Beliau adalah salah satu ulama karismatik di Jawa Tengah Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Kendal, Kota dan Imam Masjid Besar Kendal Karena peran dan ketokohan beliau Masyarakat Kendal menyebut beliau sebagai Bapak Kabupaten Kendal Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal lahir di Kendal tahun 1915 Ayah adanya bernama Kiai Haji Abdul Hamid Beliau dilahirkan pada saat di negeri ini sedang marak Berdiri berbagai pergerakan dan organisasi keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain Seperti syarikat dagang Islam yang didirikan pada tahun 1905 lalu Pada tahun 1906 berubah menjadi syarikat Islam Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 Pada tahun 1918 lahir Nadatul Tujar sebagai cikal bakal Nadatul Ulama Kemudian pada 31 Januari 1926 berdirilah NU tahun 1928 Terjadi sumpah pemuda dan lain-lain Mulanya kalimat Bilahi Taufiq Walhidayah Beliau ciptakan sebagai ciri khas warga NU untuk mengakhiri ceramah Bidato dan surat menyurat Pertama kali beliau mengucapkan kalimat itu di Magelang Yang selanjutnya diikuti oleh para ulama NU dan seluruh warga Nadliyin Namun kalimat itu akhirnya ditiru Dan digunakan oleh hampir semua kalangan umat Islam Dari berbagai organisasi dan pergerakan Kekhasan untuk warga NU pun sudah tidak ada lagi Untuk itu beliau menciptakan kalimat baru Wallahul muafiq ila akwamid torik Yang dirasa cukup sulit ditirukan oleh warga non-NU Sehingga sejak itu warga Nadliyin menggunakan kalimat Wallahul muafiq ila akwamid torik Dalam mengakhiri ceramah Pidato dan surat menyurat sebelum salam penutup Meski yang tetap terbiasa menggunakan Bilahi Taufiq Walhidayah Juga masih banyak Khidmah Kiai Ahmad Demikian panggilannya sehari-hari DNU mulai dari tingkat cabang sampai PBNU Banyak tugas penting DNU yang pernah diembannya Seperti Rais Syurya PCNU Kabupaten Kendal Wakil Rais Syurya PWNU Jawa Tengah Rais Syurya PWNU Jawa Tengah dengan kotip Kihaji Sahal Mahfud Dan terakhir sebagai mustahsyar PBNU dan MUI Jawa Tengah Beliau juga tercatat sebagai kontributor dan distributor majalah berita NU Yang terbit tahun 1930-an Dalam sebuah tulisan Kiai Sahal Mahfud Menyebutkan bahwa Kiai Ahmad menyimpan dokumen-dokumen jurnalistik NU seperti bulletin Lino Laylatul Ijmanadatul Ulama Kiai Ahmad cukup produktif menulis dan menerjemahkan kitab-kitab Salah satu tulisannya yang cukup fenomenal Adalah terjemahan Al-Qonun Al-Asasi Hadro Tusi Sheikh Kiai Haji M. Hashim Asyari Kedalam bahasa Indonesia yang beliau terjemahkan Atas permintaan Sekretaris Jenderal PBNU Prof. Kiai Haji Seifuddin Zuhri Penerjemahan tersebut telah dimulai oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq Tetapi belum selesai sehingga PBNU meminta Kiai Ahmad untuk menyelesaikannya Terjemahan itu oleh Kiai Ahmad dinamakan Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid wafat pada 14 Februari 1998 Bertepatan dengan 16 Syawal 14-18 Hijriah Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikannya Amin Allahumma amin Terima kasih telah menonton